Sampai jumpa di video selanjutnya lagi dengan karya di medika kali ini saya akan mereview alat lab ya atau lab laboratorium yang fungsinya untuk melihat objek yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata manusia ya seperti bakteri virus corona dan lain-lain oke langsung saja kita mulai ya nah ini ini bentuknya ini mikroskop XSP 13A ya nah ini bentuknya yang sangat ramping dan bagus ya ini ada manual booknya ya dan bergaransi juga kemudian ini ada cairannya dan ini kacanya kaca blue nah kita perkenalkan yang pertama ini ada lensa objektif ya ini ukuran 10 kali ya dan kemudian ini ada lensa objektif ukuran 40 kali kemudian ini ada ukuran 100 kali nah kemudian lagi ini ini ada lensa mata ini ya ukurannya 5 kali nah yang ini ukurannya 10 kali lensa mata 10 kali dan kemudian ini ada lensa mata 12,5 kali oke nah ini ada tas ini bentuknya bagus ya dan sangat sangat kuat ya kemudian kita perkenalkan ini bagian-bagian dari mikroskop ya kita perkenalkan ya nah nah ini nomor satu nomor satu ini namanya lensa mata lensa mata nah ini ini namanya lensa mata lensa mata kemudian 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 nomor empat nomor empat nomor empat ini 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 objeknya nomor empat objeknya ini objeknya disini ya disini objeknya nah ditaruh objeknya ditaruh disini ya dan kemudian nomor enam ini ada cermin nih nah ini ada cerminnya ya buat melihat ini dari atas bisa diteropong kayak gini nah ini ada cerminnya kemudian kemudian ini dasarnya ya dasarnya terus 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 yang ini nomor 10 nomor 10 ini nah ini ini namanya klip geser ya nah ini klip geser oke sampai disini dulu saya mereview mikroskop xsp 13a next ke video selanjutnya oke ges si 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 Terima kasih.